Lebak baru dimulai setelah Jaksa resmi tidak mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer. Kini sidang etik pun dinanti untuk memutus status keanggotaan Eliezer di institusi Polri. Daripada Richard Eliezer Budiang Lemio, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding ingkrahlah keputusan ini sehingga mempunyai kekuatan tetap. Kejujuran serta keberanian Richard Eliezer mengungkap fakta di balik kasus pemenuhan berencana Joshua berbuah manis yakni vonis selama 18 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni 12 tahun penjara. Vonis satu setengah tahun penjara serta lamanya proses persidangan ternyata tak membuat surut niat Richard Eliezer tetap bertahan di institusi Polri. Eliezer ternyata masih semangat melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMO. Tak pernah ada kata dari Eliezer akan berhenti apalagi kapok jadi polisi. Bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau BRIMO sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Maaf dari keluarga Joshua jadi pertimbangan utama Kejaksaan Agung tak mengajukan banding. Selain itu, Kejaksaan menganggap seluruh pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan. Saudara Richard Eliezer Pudihan Lemio yang telah berterus terang kooperatif dari awal jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkerahlah putusan ini. Keluarga dan penasehat hukum Eliezer mengapresiasi keputusan Kejaksaan Agung. Perjuangan Eliezer dinilai layak mendapat balasan setimpal yakni fonis sesuai azas keadilan. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding. Ini merupakan mujizat. Kami berterima kasih juga kepada Jaksa Agung, kepada Jampidum, serta rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik proses persidangan secara maraton. Kami atas nama tim penasehat hukum mengapresiasi. Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar soal fonis para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Presiden menyebut, Majelis Hakim dalam kasus ini sudah mempertimbangkan banyak bukti dan kesaksian sebelum menjatuhkan fonis kepada para terdakwa. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa memberikan komentar. Kini, babak baru pun dimulai. Perjuangan Eliezer untuk tetap bisa bertahan di institusi Polri akan diputuskan di Sidang Kode Etik Polri. Kapolri menyebut, pertimbangan peluang kelanjutan karir Eliezer di kepolisian sangat terbuka, termasuk peluang Eliezer kembali ke Brimo. Ada kemungkinan untuk balik ke Brimo lagi ya Pak? Ya, kemungkinan balik ke Brimo itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Pak, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan skala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pakar hukum pidana Albert Aris menyebut, ada sejumlah hal yang bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim Etik. Di antaranya, kejujuran, fonis yang lebih ringan daripada terdakwa lain, peran sebagai penguat fakta serta pengabdian Eliezer kepada korps. Kita akan melihat nanti apakah memang dari sidang etik ini, kejujuran, sikap kooperatif dari seorang Eliezer ini serta parannya sebagai Jesse, ditambah fonis yang sangat ringan ya, kemarin dibanding dengan para terdakwa yang lain, ini menjadi pertimbangan tersendiri buat hakim etik yang akan mengadili Eliezer nanti. Dan satu poin pentingnya, Pak, bagi seorang anggota poli, Pak, pemberhentian itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekedar hukuman yang berlaku di tindak pidana yang ada, Pak. Jadi memang berbicara tentang semangat korps, pengabdian kepada korps ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan, apalagi Eliezer ini masih sangat muda umurnya, baru 24 tahun. Jadwal sirang etik berada Richard Eliezer jadi momen penentu. Apakah sang penguak fakta bisa kembali melanjutkan karirnya di institusi Polri? Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal sidang etik, barah dari Richard Eliezer akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Mabes Polri, Jakarta. Tifal, apakah sudah ada info sidang etik Eliezer ini akan digelar kapan? Ini juga yang sebetulnya masih kami tunggu, informasi jurnalis dari pihak Mabes Polri soal rencana sidang kode etik terhadap barah dari Richard Eliezer setelah ponis pidana yang telah dijatuhkan oleh pihak majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 15 Februari 2023. Untuk tanggalnya sendiri persisnya kapan? Ini masih kami tunggu konfirmasi. Tadi sempat kayak upayakan untuk konfirmasi hal ini kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri saat ini, Rizal Sardiantono, namun masih belum mendapatkan respon lebih lanjut. Ini juga yang masih kami tunggu konfirmasinya. Terakhir kali, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Dedy Prasetyo, sempat menyampaikan bahwa dari Divisi Propam sudah menetapkan jadwal. Tapi ia tidak menyebut saat itu kapan persisnya tanggal sidang kode etik ini akan dilakukan terhadap Richard Eliezer. Sehingga ini menarik untuk dicermati. Kapan kiranya sidang ini akan dilakukan dan apakah tahapan sidangnya akan sama seperti Ferdi Sambo dan juga sejumlah personel polisi lainnya yang terjerat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua maupun perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebagai pengingat saja bahwa sebetulnya untuk aturan sidang kode etik ini terhadap rata Richard Eliezer sekalipun kemudian ada pandangan yang menyebutkan bahwa karena hukuman dari Richard Eliezer ini kurang dari 2 tahun maka ada peluang bagi Richard untuk kembali lagi ke Korps Bayangkara kembali lagi menjadi anggota aktif Polri. Tapi ada 2 aturan yang mengikat di sini sehingga secara kode etik harus bisa dipastikan begitu untuk status ini bisa lebih jelas. Nah, Richard Eliezer Prasetyos pelaku kepala Divisi Humas Mabes Polri menyampaikan dasar hukumnya ada di 2 peraturan yakni peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan juga komite kode etik Polri. Nah, kalau kita merujuk dari PP nomor 1 tahun 2003 ini disebutkan pada pasal 11 disitu pada bab pemberhentian tidak dengan hormat bahwa seseorang akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat apabila salah satu poinnya adalah melakukan tindak pidana. Lebih lanjut lagi diterangkan disitu bahwa tindak pidana yang dimaksud ini adalah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkesuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan pemberhentian itu tersebut dilakukan melalui sidang kode etik. Ada poin penting dari aturan tersebut selain masalah status hukumnya sendiri sudah ingkrah tapi juga ada kebijakan yang diambil atau pertimbangan dari pihak pejabat Polri bahwa sosok ini dianggap bisa atau tidak bisa untuk meneruskan karirnya sebagai anggota Polri. Itu baru di satu aturan, Pak Kalis. Tapi untuk aturan lainnya yang juga menarik dikirmati adalah peraturan kepolisian atau perpol nomor 7 tahun 2022. Disebutkan disitu di pasal 17 salah satu poinnya bahwa pelanggaran kode etik kategori berat akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Ini yang menjadi dasar kenapa kemudian barada Richard Eliezer ini masih harus melakukan sidang kode etik di Mabest Polri. Pertanyaannya kapan itu akan dilakukan dan bagaimana mekanismenya ini masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak Mabest Polri. Empat kali. Baik. Ini yang juga dinantikan tentunya oleh keluarga Richard Eliezer untuk sidang etik setelah fornis dijatuhkan. Terima kasih. Salah Soresa melaporkan langsung dari Mabest Polri, Jakarta.